Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini semoga selalu sehat, ceria, serta dalam lindungannya Allah SWT ya amin, amin, amin ya babal alamin anak-anakku semua sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi atau siang hari ini mari kita awali dengan berdoa bersama-sama yaitu membaca doa sebelum belajar A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Rambi Zidani Ilma Waranzugani Fahma Amin Ya Allah tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman kabulkan Ya Allah Pelajaran PAI kelas 4 yaitu pelajaran kedua dengan tema beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah SWT dan Rasul-Rasulnya pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang beriman kepada Allah juga beriman kepada Rasulullah untuk setema A yaitu beriman kepada Allah SWT anak-anakku semua apa sih yang dinamakan beriman? yang dinamakan beriman itu meyakini atau mempercayai beriman kepada Allah SWT berarti meyakini adanya Allah SWT anak-anakku semua kita masih ingat ya tentang rukun iman rukun iman itu ada 6 yaitu yang pertama iman kepada Allah SWT yang kedua iman kepada malaikat lalu yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah yang keempat iman kepada para Rasul yang membentuk-dukir kelima yaitu iman kepada hari kiamat yang keenam atau terakhir iman kepada kodok dan kodarnya Allah SWT nah anak-anakku semua pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah SWT anak-anakku semua beriman kepada Allah SWT adalah meyakini berhadap adanya Allah SWT dan meyakini bahwa Allah SWT adalah lewat yang paling awal dan tanpa akhir yang patut kita sembah dan kita sucikan untuk mengenal Allah yang pertama yaitu melalui alam semesta lalu bagaimana kita bisa tahu kalau Allah SWT itu ada jawabnya adalah karena adanya kita sebagai makhluk adanya benda-benda serta adanya alam semesta beserta isinya sebab sudah barang tentu jika ada sesuatu pasti ada penciptanya lalu apa yang membuktikannya muntaganya yaitu surat dalam Al-Quran yaitu firman Allah yang berbunyi yang berbunyi yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 nah ini yang menunjukkan kalau Allah itu Tuhannya seluruh alam atau Tuhan alam semesta anak-anakku semuanya pada kesempatan ini Pak Guru akan memberikan contoh kita perhatikan gambar di samping gambar di samping itu ada gambar meja ada kursi, pulpoin, buku, dan lain-lain semuanya itu maka sudah pasti ada pembuatnya lalu siapa yang membuatnya yaitu yang membuatnya yang membuatnya adalah manusia atau pak tukar untuk gambar yang kedua yaitu begitu pula ketika ada manusia pohon, gunung, laut, hewan, dan yang lainnya itu semua pasti ada penciptanya yaitu siapa? Allah betul sekali lanjut anak-anakku semuanya Allah itu ada lalu siapa yang menciptakan Allah subhanahu wa ta'ala anak-anakku semua Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang menciptakan sebab Allah itu ada sebelum semuanya ada dan semuanya ada itu semua atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala agar anak-anak lebih hatin perhatikan dan baca cerita di samping anak-anakku semuanya Ahmad tergolong anak yang suka bertanya di rumahnya dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga suatu waktu Ahmad bertanya ibunya kata Ahmad ibu apa benar semua yang ada di alam ini buatan Allah jawab ibunya oh iya benar Ahmad bertanya lagi bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu sepatu manusia ibunya menjawab kamu betul anakku kelihatannya kamu belum yakin Ahmad bertanya kalau begitu ibu ceritakan kepada bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah kata ibu dengarkan baik-baik anakku meja meja itu bahkan manusia meja terbuat dari pohon kayu ada kayu mahoni kayu jati dan sebagainya akan tetapi ingat anakku yang menumbuhkan kayu bukan manusia melainkan Allah pemilik alam raya ini meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah subhanahu wa ta'ana kata Ahmad begitu sekarang aku sudah paham dan yakinku anak-anakku semuanya untuk mengenal Allah yang kedua yaitu melalui Al-Quran kita bisa mempelajari Al-Quran sebagaimana di dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak firman Allah yang menunjukkan bahwasannya Allah itu pencipta alam semesta Allah itu pencipta makhluk yang ada sebagaimana firman Allah yang berbunyi artinya itulah Allah Tuhan kamu tidak ada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu maka sembahlah dia dialah pemelihara segala sesuatu surah Al-An'am ayat 102 anak-anak ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya untuk mengenal Allah selanjutnya atau yang poin tiga yaitu melalui Asma'ul Husna untuk bisa mengenal sesuatu itu biasanya melalui namanya demikian juga mengenal Allah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan sebutan Asma'ul Husna Asma'ul Husna itu ada 99 banyak nama Allah banyak tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu yaitu Al- Al-Qur'a anak-anak untuk poin A yaitu Al-Asma'ul Husna Al-Bashir Al-Bashir artinya Allah Maha Melihat anak-anak tahukah bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashir Al-Bashir berarti Allah Maha Melihat Allah subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya Allah perhatikan anak-anak gambar di samping disitu ada gambar dua anak yang lagi berbisik walau berbisik Allah pasti tahu dan Allah pasti melihat kita serta Allah mendengar apa yang kita bisikan anak-anak semua jadi apa perbuatan kita maka akan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah maha melihat segala-galanya walaupun sekecil dan serahasi apapun termasuk virus atau bakteri sekecil apapun Allah pun juga akan tahu bagaimana firman Allah yang berbunyi yang artinya sungguh Allah mengetahui apa yang za'ib di langit dan di bumi dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan anak-anak semuanya untuk poin B al-asmalusenah yaitu al-adil al-adil artinya maha adil al-adil artinya maha adil Allah menempatkan semua manusia sama di hadapannya anak-anak perhatikan gambar di bawah ini itu ada beberapa suku-suku yang berada di dunia termasuk yang berada di negara kita yaitu Indonesia walaupun berbeda-beda macam sukunya Allah tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya baik itu suku kekayaan jabatan atau warna kulit yang membedakan mereka adalah takwanya yaitu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu apa itu takwa takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya sebagaimana firman Allah yang berbunyi yang artinya wahai manusia sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 anak-anakku semuanya untuk Al-Asma'ul Husna poin C yaitu Al-Azim Allah maha agung Al-Azim adalah Allah maha agung miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan dialah yang maha agung dialah maha besar manusia pasti membutuhkan orang lain sedangkan Allah tidak pernah butuh kepada makhluk lain oleh karena itu Allah disebut Al-Azim yang artinya Allah maha agung hanya Allah yang maha agung yang tidak membutuhkan pertolongan dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain manusia tidak bisa hidup sendirian oleh karena itu kita harus saling membantu selesai Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ingat bahwa kita harus percaya kepada Allah yang kedua kita harus mempelajari tentang adanya Allah mengenal Allah dapat dilakukan melalui satu pengamatan alam semisai yang kedua membaca Al-Quran yang ketiga atau yang terakhir pengamatan asma'ul asma'ul sekian dari Pak Guru pesan Pak Guru jaga sholatnya jaga kesehatannya dan perbanyak membantu orang tua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dibuat oleh Bapak Muhammad Robit SPDI atau sebutan Pak Robit Guru PAI SDN Kota Geris Institut Kota Geris Terima kasih Terima kasih.